Awal pertama kali Bahlil Lahadalia mengatakan ini, mengatakan soal perpanjangan, saya yang pertama kali mengomentari. Saya bilang begini, kalau Anda mau jadi menteri, mau perpanjang masa jabatan menteri Anda dua tahun lagi, nanti ikut presiden yang berikutnya. Jadi nggak usah bawa-bawa presiden, saya bilang. Kalau mau jadi menteri tambah panjang lagi, nanti kepilih nggak jadi menteri di presiden berikutnya. Jangan bikin kacau, bikin gaduh, saya bilang. Itu yang saya sampaikan sama Didi Media soal kalimat Bahlil. Karena Mas Dem, dari sejak awal, sekarang yang kita bicarakan, artinya benar dong orang masih curiga bahwa permainan untuk atau manuver operator di lapangan untuk penundaan pemilu itu masih bisa jalan. Karena mereka berpikir, kami ya partai politik, di Nasdem sendiri mengatakan seperti ini Rosi, itu soal persepsi masing-masing partai politik, kami menghormati. Karena itu wacana. Demokrasi kan nggak boleh menapikan wacana. Tapi ini wacana yang serius Kak Irma, ini tidak bisa dianggap. Makanya saya bilang tadi. Artinya benar dong apa yang dikatakan Bung Roki, ini sebenarnya sesungguhnya memang secara serius dikerjakan. Orang jadi punya basis untuk tidak percaya. Ya, Bung Roki. Ya, karena itu. Saya ngajar ilmu yang namanya hermeneutik of suspicion itu. Kita harus curiga pada sesuatu. Apalagi kalau dia wilayah operasinya itu kekuasaan. Kan kalau dari awal kita disebut Bahlil, Bung Haimis, segala macam. Kok tiba-tiba ada pengetahuan itu bahwa kalau perpanjang nanti kita ikut dapat rejeki itu. Mungkin itu awalnya, lalu disorokan pada Presiden Jokowi. Presiden juga diam-diam, ya boleh juga ya. Power tense itu korab. Jadi lain kalau dari awal Pak Jokowi kasih hukuman pada mereka. Ini di menit-menit terakhir bahwa Pak Jokowi bilang, oke saya kasih kartu kuning. Kalau itu sudah di depan gol, masih tinggal nendang. Ngapain dihalangi, Tuhan. Jadi kalau dibilang boya hak, ya hak orang bicara boleh. Tapi kenapa hak orang bicara untuk menurunkan Presiden nggak boleh? Sama-sama konstitusional tuh. Kan bicara doang itu, Tuhan. Tapi kan Anda semua kan larang tuh. Jangan dong diturunkan sebelum masa jepat. Loh kenapa? Cuma wajahnya juga. Nggak ada yang larangi manusia satu nih salah. Demokrasi mengatakan bahwa orang boleh melakukan demonstrasi. Nggak ada yang larang. Demonstrasi boleh, itu sah secara hukum. Nggak ada yang larang. Kalau dia bilang dilarang, nggak akan ada demonstrasi kemarin. Ini pola pikir dungu yang seperti ini yang saya bilang. Jangan memprovokasi lagi. Situasi hari ini nggak usah diprovokasi lagi. Kita fokus, Rosi. Mungkin konteksnya, mungkin konteksnya Bu Mroki. Nggak bisa. Lu jangan begitu pola berpikirnya. Lu makin provokasi. Waktu menurunkan Presiden itu sempat dilarang. Dan, wah ini mau kudeta gitu kan. Itu maksudnya sempat ada larangan. Dianggap sebagai makar. Saya sepakat, Rosi. Saya sepakat kalau masih ada orang yang berkeinginan untuk memperpanjang. Saya sepakat. Kami di Nasdem sepakat bahwa itu masih mentah. Masih bisa diutek-utek lagi. Masih bisa diangkat-angkat lagi nih sama teman-teman ini untuk memperpanjang. Tapi Nasdem tetap satu suara kok. Kita tolak. Oke, Bu Mroki tadi apa yang belum? Ini ya, saya terangkan sangat pelan-pelan konsepnya itu. Memperpanjang dan memperpendek konstitusional dimungkinkan. Syarat-syaratnya ada dalam konstitusi. Oke, gak usah diucapin di sini. Mereka yang menghalangi orang untuk memperpendek kekuasaan itu membuli. Gak ada buktinya. Minta tolong Metro TV untuk cari filenya. Bahkan sampai saat terakhir tuh siapa yang bilang, itu Mas Yusuf kok begok banget sih? Ngapain sih musimum perpendek kekuasaan kok? Pak Jokowi berhasil kok? Itu politis juga bilang begitu. Itu pentingnya saudara Irma itu baca teks yang ada beredar di Masyarakat. Bukan dengan asumsi bahwa, ya memang boleh aja. Tetapi faktanya, golongan Ade Armando. Saya sebut golongan ya, bukan Ade Armando nih. Ade Armando itu adalah teks sosial tuh. Itu diwacanakan di situ bahwa Mas Yusuf ini dunguh, goblok. Kan Presiden udah sebutin bahwa nanti harga-harga turun. Minyak goreng turun segala macam. Tapi mereka berpikir bahwa ini mahasiswa ini mau bikin makar gitu. Kan itu otaknya kan? Jadi hal yang... Dia bilang itu, Ade Armando bilang itu otaknya mahasiswa bodoh, bego, segala macam siapa? Cari aja di sosial media. Itu kan Anda yang bisa. Cari aja di sosial media. Anda itu provokator. Cari aja di sosial media. Anda kan ada bedanya sebenarnya. Kalau saya mau bicara jujur, kalau orang yang sebelah mengatakan Ade Armando itu adalah buzzer, Anda juga buzzer sebenarnya. Gak ada bedanya. Jadi menurut saya hari ini, kita selesaikan secara baik. Jangan diprovokasi lagi. Ini Indonesia udah rusak demokrasinya. Bentar, bentar. Jadi faktanya, ada di sosial media. Cari dulu baru Anda bilang itu buzzer. Sosial media itu gak bisa jadi ukuran juga seluruhnya. Ada sosial media yang abal-abal, ada yang kredibel.